Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Raskatutorial Dimana untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai saldo yang telah masuk pada dasber prakerja kita Dimana saldo yang masuk adalah berjumlah 1 juta rupiah Namun, ketika saldo telah masuk, kebanyakan ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan teman-teman mengenai saldo ini Jadi, disini saya sudah rangkum menjadi 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman semua Untuk pertama, yaitu saldo 1 juta prakerja ini untuk apa sebetulnya? Kemudian, untuk yang kedua adalah apakah saldo ini bisa dicahitkan ataupun tidak? Jadi, untuk yang ketiga adalah apakah saldo ini harus kita habiskan? Jadi, 3 pertanyaan ini yang sering ditanyakan teman-teman mengenai saldo yang telah masuk di dashboard masing-masing Oke, akan saya jawab satu persatu nantinya untuk pertanyaan-pertanyaan ini Namun, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video ini Oke, teman-teman semua terima kasih telah subscribe channel ini Selanjutnya, akan kita bahas mengenai 3 pertanyaan yang telah saya rangkum sebelumnya Oke, untuk pertanyaan pertama adalah mengenai saldo 1 juta prakerja ini sebetulnya untuk apa? Jadi, ketika kita telah mendapatkan saldo 1 juta pada dashboard prakerja ini Ini dipakai untuk membeli pelatihan pada mitra pelatihan yang telah disediakan oleh pihak prakerja Namun, sebelum kita membeli pelatihan pada mitra yang telah tersedia Lebih dahulu, saya ingin memberikan tips-tips bermanfaat agar kalian bisa dapatkan sertifikat secepatnya di dashboard prakerja kalian Jadi, untuk tips pertama adalah kalian harus memilih mitra pelatihan yang bagus dan tepat Kemudian, yang kedua adalah memilih pelatihan sesuai dengan yang kalian inginkan Dan untuk yang ketiga ya, mencari yang mudah untuk dapatkan sertifikat Kemudian, yang keempat adalah memberikan rating pada saat pelatihan selesai Dan kelima, mencari yang setiap hari webinar agar cepat ataupun tidak menggunakan webinar Jadi, tips ini bisa kalian pakai untuk membeli pelatihan pada mitra yang telah tersedia Namun, untuk saya, biasanya saya membeli pelatihan pada mitra sekolahmu, pintaria maupun pijar mahir Jadi, ini tiga-tiganya yang telah sering saya gunakan untuk membeli pelatihan Namun, terserah kalian, misalkan kalian ingin membeli di mitra pelatihan yang lain Namun, ini hanya saran saya saja Oke, selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua adalah Apakah saldo 1 juta ini bisa dicairkan? Jadi, jawabannya adalah tidak bisa dicairkan Karena saldo 1 juta ini hanya bisa kita pakai untuk membeli mitra pelatihan Kemudian, nantinya sisa saldo ini akan kemana? Jadi, ini akan dikembalikan ke pajak negara Oke, selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga Apakah saldo ini perlu kita habiskan? Ataupun, apakah harus habis? Jadi, jawabannya adalah saldo ini tidak perlu kita habiskan Yang penting, kita harus membeli pelatihan pada platform pelatihan ini Misalkan, satu kali pelatihan Jadi, kita tidak perlu menghabiskan keseluruhan saldo Jadi, itu tiga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai saldo 1 juta prakerja ini Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh